Pipik justru dimanja sang putra dengan hadiah mewah. Lalu seperti apa bahagianya Umi Pipik mendapat rumah baru dari Abizar? Benarkah kejutan tersebut sukses membuat Umi Pipik haru hingga banjir air mata? Good people, inilah sensasi terkini. Umi Pipik tak bisa menutupi rasa bahagia. Bertepatan dengan ulang tahunnya yang ke-46 kemarin, istri mendiang Ustaz Jifri Al-Bukhari itu mendapat kado istimewa dari Abizar sang putra. Tak tanggung-tanggung, Abizar mempersembahkan rumah berlantai dua untuk sang bunda. Abizar juga membeli mobil mewah warna putih untuk kendaraan pribadi Umi Pipik dan semua barang mahal itu ia peroleh dari hasil jeripayahnya sendiri. Melihat pencapaian Abizar di usia muda, Umi Pipik benar-benar bahagia. Ia juga bangga karena sang putra berhasil meraih kesuksesan, bahkan Abizar menjadi pria mandiri meski sejak kecil hidup tanpa sosok ayah. Lalu, seperti apa detik-detik mengharukan ketika Abizar memberikan kejutan rumah dan mobil untuk Umi Pipik? Benarkah Abizar sampai menghabiskan dana besar hingga menguras tabungan demi membahagiakan ibunda tercinta? Ada apa nih? Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ya Allah! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Apa lagi? Apaan? Apa ini? Ini buat Umi juga! Hei! Langsung! Masya Allah! Kongres Umi! Buat kunci rumah! Berapa Allah Umi! Mi, duplikat kunci rumah baik-baik banyak! Biar rezekinya berkat! Amin! Semakin banyak jurnanya! Ya, insya Allah! Selamat menikmati! Berkah insya Allah! Dia masih 21 tahun, tapi 22 tahun, tapi kerja kerasnya buat orang tua, apa namanya, dia terharulah pasti gitu. Dia orang-orang tempat cuma bisa doain juga, apa namanya, makin berkah resikinya sendiri, jadi jaga Allah padatnya, makin diambahin berkah gitu. Apaikan padatnya? Jadi baru banget semalem kita jalan ulang tahun, sekarang kita bikin syukuran lah di rumah undang habaik-habaik di semuanya. Ya, pokoknya intimnya aja gitu. Apakah dia yang mungkin banget diberikan kepada Umi? Ya, itu pokoknya seberapa dia nyala, itu loh menurutnya, yang sebatik sama apa yang telah aku kasih. Supaya ini, saya suka. Sejak Ujie wafat pada April 2013 silam, Abid Zar seolah menggantikan posisi sang ayah, tak hanya ketika berada di rumah, namun juga saat berdakwah. Ia bahkan terjun ke dunia seni peran dengan membintangi sejumlah judul film, Abid Zar juga meneruskan hobi Ujie yang gemar naik motor gede. Menariknya, hobi Abid Zar naik Moge tak hanya sekadar gaya-gayaan atau ikutan tren semata. Rutinitas Abid Zar bersama klub motor gede ternyata punya tujuan mulia. Selain berdakwah, tapi juga peduli dengan sesama. Justru hari ini, di kesempatan kita yang kedua ini, kita sengaja gak posting kit layar. Ternyata kaburah, yang datang pasti pejibun. Bulan-bulan masih sebuah kebahagiaan lah buat kita semua-semua ini bisa terus-terusan diterusin. Dan sebetulnya gak seberjak apa doang sampai seluruh Indonesia.